ini tinggal dioleskan saya akan menjelaskan beberapa cara atau memanfaatkan barang bekas terlimba sebagai resin atau alat penampal lem dari barang bekas seperti itu teropong ini kita manfaatkan untuk sebagai lem jadi dari barang bekas ini atau sampah ini ini bisa kita manfaatkan sebagai lem untuk yang kano yang atau bahkan kita bisa pakai untuk lamban seng bocor atau yang berbahan-bahan seperti fiber juga bisa nah disini poinnya yang saya akan menjelaskan tidak semua harus kita beli dalam memanfaatkan atau tidak semua harus kita beli seperti lem yang bisa kita dapatkan dari barang bekas seperti ini disini saya nantinya akan saya jelaskan bagaimana sih sampah teropong dimanfaatkan dimanfaatkan sebagai lem atau penampal kano bocor bahkan seng bocor dan untuk para pecinta lingkungan ini salah satu cara untuk mengolah limbah teropong jadi bermanfaat dan berguna tonton video ini sampai selesai jika ini bermanfaat tolong di like komen dan subscribe semoga video ini bermanfaat dan di share ke teman-teman supaya bisa memanfaatkan limbah styrofoam seperti ini oke kita lanjut ke poinnya saya akan memberikan cara untuk membuat lem sederhana hanya berbahan styrofoam dan bensin ya atau pertalite atau bahan bakar pertalite untuk motor ini dia saya coba ya ini saya masukin satu kita tumpah ini akan meleleh nantinya ini akan meleleh nah setelah lelehannya itu nanti kita kita jadikan lem untuk akan ditambal disini disini ya oke tahap pertama kita tumpahkan dulu ini ya ini akan meleleh nantinya tuh tuh kan bolong kan ini gak berbahaya buat tangan ini tugasnya untuk melumaskan saja dua kali dua kali selamat menikmati kita potong ini ya supaya lebih cepat proses penelihannya selamat menikmati ini adalah salah satu cara pemanfaatan limbah styrofoam untuk dijadikan lem atau penambal perahu kano atau kayak atau kayak kayak pun bisa jadi lebih lebih irit dalam biaya servisnya ini tampilannya ini sudah lengket tapi kalau sudah keras ini seperti batu dia ini kalau nambalnya kayak gini ini kalau nambalnya kayak gini ini tinggal dioleskan aja ini kalau sudah kering bisa keras seperti batu makan disana makan disana enggak mau coba selain terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.